Salam sejahtera Malaysia, donyut nadi suara rakyat bergema di channel ini Terima kasih kerana bersama-sama dalam channel ini untuk mendapatkan berita-berita dan ulasan-ulasan terbaik untuk seluruh rakyat Malaysia Bagi anda yang pertama kali bersama-sama dalam channel ini, sila tekan butang subscribe, like dan share Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita Sekali lagi, bagi anda yang pertama kali sila tekan butang subscribe, like dan share Kita mulakan berita menarik hari ini Salam sejahtera Malaysia, donyut nadi suara rakyat bergema di channel ini Berita terkini yang pastinya mengejutkan seluruh Walaun-walaun di seluruh Malaysia Pastinya tidak mencangkakan bahawa ini yang berlaku di Malaysia Terutamanya yang amat mengembirakan kepada negara Malaysia Agung berkata, perpaduan kaum adalah hadiah paling bermakna 23 Mac 2024 Yang dipertuan Agung, Sultan Ibrahim bertitah Perpaduan rakyat berbilang kaum adalah hadiah yang paling bermakna buat baginda Sempena sambutan ulang tahun keputeraan rasmi Sultan Johor pada hari ini Menurut sitat catatan di Facebook, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar Iaitu yang dipertuan Agung bertitah keharmonian dan Semangat bersatu padu dalam karangan rakyat tanpa mengira agama atau bangsa Amat penting untuk kestabilan negara Bersempana dengan ulang tahun hari keputeraan rasmi Beta menerima hadiah kek, buah-buahan dan bunga Beta menzahirkan ucapan terima kasih kepada semua buah tangan yang diterima Namun, hadiah yang paling bermakna bagi Beta adalah perpaduan antara kaum Kerana ia merupakan kunci kepada kemakmuran negara Tita Baginda Sultan Ibrahim bertitah di Johor Baginda sering menitikberatkan konsep bangsa Johor Yang kekal diamalkan sejak sekian lama Dalam menyatu padukan rakyat pelbagai kaum Baginda bertitah konsep bangsa Johor Adalah satu contoh yang baik Serta tunjang perpaduan Dalam kalangan masyarakat Tita Sultan Ibrahim Yang dipertuan Agung bertitah Yayasan-yayasan diraja Johor juga berperanan aktif dalam membantu rakyat pelbagai kaum di negeri itu Begitu juga yayasan Sultan Ibrahim Johor Yang menghulurkan pelbagai sumbangan secara berterusan Dalam membantu meringankan beban golongan memerlukan Tita yang dipertuan agung Tita yang dipertuan agung Tita yang dipertuan agung Cintai Malaysia ku Kita jaga kita Selamat menyambut hari keputeraan Kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang dipertuan agung Sultan Ibrahim Daulat tuanku Salam sejahtera Malaysia Tunjukkan di suara rakyat Tadi di Kundasang Sekarang di Kota Belud Tadi di Kundasang Sekarang di Kota Belud Berada di Satu tempat Riadah Tempat untuk keluarga bersantai Sangat cantik Ada jambatan gantung Di sana Kemudian ada sungai yang Memang sangat-sangat cantik Tapi ya Seperti yang kita tahu sekarang Sudah lebih Daripada dua bulan Tidak hujan di Sabah Di beberapa buah tempat Jadi Air sungai agak turun lah Dia punya Paras Paras air sungai Tapi masih cantik Masih cantik Masih lagi Sangat-sangat seronok Untuk di Apa Untuk kita hadir disinilah Untuk mandi Atau untuk rekreasi Bersama ringan keluarga Healing dan sebagainya Oke So apa yang saya ingin kongsi Bersama dengan anda Saya ingin beri satu reaksi Kepada Titah kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang Yang juga Adalah bekas Agung Negara Malaysia Yang Menyeru Supaya semua Rakyat di Pahang Supaya berhati-hati Dengan Bawaan-bawaan Daripada Parti politik Yang Benar-benar Sangat kantoi Sangat kantoi Apa nama itu Sangat kantoi Di dalam Di dalam Membawa pengajaran Pengajaran Tentang Kerajaan Di mana ada Penunggang Penunggang agama Yang berselindung Di sebalik Parti Jadi Baginda Sultan Memberikan Peringatan Bahawa benda itu Tidak boleh berlaku Di Pahang Kemudian Mufti Negeri Pulau Pinang Juga Mufti Negeri Pulau Pinang Juga Memberikan Respon Yang sama Iaitu Seluruh Rakyat Malaysia Sepatutnya Menjunjung Tita Menjunjung Tita Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang Tersebut Iaitu Politik Tidak Seharusnya Dibawa Di Surau Di Masjid Kerana Kesucian Tempat tersebut Perlu untuk Dihormati Bukan tempat Untuk berpolitik Dan Baginda juga Memberitahu Bertita Supaya Politik itu Biarlah Profesional 5 tahun Sekali Kita berpolitik Cukuplah Lepas itu Tak payahlah Tunggang-tunggang Agama lagi Kemudian Saya membaca Juga Artikel Tita Daripada Sultan Pahang Tersebut Baginda Juga Mengatakan Bertita Bahawa Ada beberapa Perkara yang Perlu untuk Dihelapkan Perlu untuk Di Di Kepah Di Ditapis Ditangkis oleh Umat Islam Malaysia Iaitu Ajaran-ajaran Kapir Mengkafir Ini Yang dibawa Oleh beberapa Walaun-walaun Di Malaysia Yang ini Tak tepat Kemudian ada juga Baginda menulis Mungkin Terdapatnya Di tempat-tempat Yang masih lagi Mengamalkan Sembayang Dengan dua imam Itu Tak betul Jadi Saya tidak tahu Dan saya tidak Mahu menyentuh Tentang agama Tentang Hukum hakam Agama Islam Dan sebagainya Tapi saya setuju Dengan Tita Bekas di Pertuan Agung Kita ini Iaitu Sepatutnya Politik Jangan Ditunggang Dengan Salah Oleh Alih-alih politik Sehingga Menjadikan Tempat Yang suci Di masjid-masjid Di surau-surau Itu salah Itu salah Jadi itu Yang saya ingin Setuju Jangan Sekali-sekali Rosakkan Kesucian Tempat-tempat itu Dengan Perkara-perkara Yang tidak Betul Okey Jadi apa Komen anda Saya ingin Apa Belanja anda Dengan View yang cantik Ini rumah-rumah Ini rumah Yang boleh disewa Saya menyewa Di rumah Depan Saya menyewa Di sini Dan di sini Ini tempat kami sewa Tiga tempat Sangat cantik Anda boleh Kita datang Di sini Sebenarnya tempat ini Nama dia Kalangadanku Kalangadanku Di kota Belun Kalangadanku Di kota Belun Boleh lihat sana Cantik dia punya Ini Lepas itu Kalau pagi-pagi View dia Kota Gunung Kinabalu Betul-betul Di sini Boleh nampak Gunung Kinabalu Boleh nampak Sebelah sana Sebelah sana Itu Gunung Kinabalu Sebelah sana Jadi bangun-bangun Boleh pergilah sana Tengok Gunung Kinabalu Ambil gambar Dan rate Di sini Sangat murah Under rate Under rate Memang Sangat murah Berbaloi sangat Anda boleh buat Banyak perkara Ada boleh buat BBQ juga Itu tempat BBQ Ada boleh buat BBQ Kemudian Banyak lagi lah Acara yang anda boleh buat Di sini Ada dewan Betul-betul dewan Dewan besar Sudah selesai Siap Kalau mau kawin Di sana pun boleh Apa-apa mau buat Boleh di sana Mau buat cerama Politik di sana pun boleh Tidak masalah Sungai dia memang cantik Sekejap lagi Saya mau mandi Saya mau cari Duyung di sini Mana tahu ada ikan Duyung Saya mau cari Duyung Tapi kalau saya dapat Dugung Nanti saya telefon Pihak berkuasa Kita tangkap Itu Dugung Selamatkan Okey Sekali lagi Saya menjunjung titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang Saya setuju Pak Atik setuju Dengan apa yang Disebut oleh Baginda Sultan Dan saya setuju Dengan Gesaan Daripada Mufti Pulau Pinang Iaitu Kita perlu Menjunjung titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang ini Dengan Di suara rakyat Berkembang di channel ini Jangan lupa tekan Bukan subscribe Like dan share Malaysia kita punya Cinta Malaysia Kita jaga kita Bye bye